Kita masuk pada halaman 193, bab 7, bab baru ya. Jadi di sini kita masuk pada bab baru, kita lihat judulnya adalah Dari Sampah Menjadi Karya Seni, itu judulnya untuk kali ini, bab 7 ini. Kita lihat gambar-gambarnya, ini mungkin dari sampah ini, Yang pasti ini bekas gundar gigi ya, bekas, gundar gigi bekas menjadi karya seni. Nah tujuan pembelajarannya seperti kalian baca di sini, bisa baca bahwa Kalian akan mempelajari bentuk teks berita yang lebih mendalam, Walaupun berbentuk sederhana, tapi dari pelajaran yang lainnya. Saya yakin ini lebih mendalam lagi tentang news item ini. Nah lanjut pada halaman 94, kita masuk ke pemanasan. Nah di sini tugasnya adalah me-arrangement atau menyusun huruf-huruf di bawah ini Menjadi kata-kata yang bermakna. Nah itu dia. Jadi tugas kita adalah membuat, menjadi bermakna ya. Nah kita buat di sini. El sisir, kira-kira apa susunannya? Yaitu recycle ya. Recycle. Nah recycle ini artinya adalah daur ulang. Artinya daur ulang. Lanjut kepada quest ini yang berikutnya. Ini sculpture ya. Sculpture. Nah itu dia. Sculpture yang artinya adalah pahatan. Nah pahatan. Kemudian quaintruntah. Adalah disikita susun menjadi container ya. Judulnya artinya adalah wadah. Kemudian estar. Estar ini menjadi cocoknya ini trash ya. Atau sampah. Terus berikutnya ada incorporating. Incorporating ya. Artinya adalah menggabungkan. 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 Kemudian berikutnya adalah tini ya. Tini. Kecil atau sangat kecil. Sangat kecil. Terus. Unguner lift ini adalah unravelling. Un-ra-velling. Ya. Artinya adalah mengencangkan. Mengencangkan. Karena tidak cukup ya. Kemudian. Nah ini dia. Ihebe XT ya. Artinya adalah exhibit. Susunannya exhibit. Atau pameran. Kemudian. Ada. Rezogniek. Ini Rezogniek. Kita susun menjadi recognize. Atau mengenali. Retage play. Retage play. Kita susun menjadi replicate. Atau mengulangi ya. Mengulangi. Ya. Itu dia. Kemudian seurek. Seurek ini ya. Seurek menjadi. Disusun menjadi secure. Atau aman. Security. Keamanan. Nah. Seperti itu. Ter-to-ex. Tekstur. Ini sudah melesap kepada bahasa kita. Tekstur. Semacam apa ya. Apakah permukaannya kasar. Atau licin. Atau bagaimana. Nah itu teksturnya namanya. Kemudian. Birda. Kita susun menjadi bright. Yang artinya adalah kepang. Seperti mengepang rambut ya. Menjalin. Seperti itu. Nah. Barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.